Kita ke sorotan lain, saudara seorang pemuda asal Denpasar, Bali berhasil membuat animasi bertajuk Made and the Lost Spirit. Animasi ini menceritakan berbagai alur cerita yang menarik, terutama di latar belakangi dengan budaya Bali. Made and the Lost Spirit, judul dari animasi buatan mahasiswa asal Denpasar, Bali ini berhasil memukau berbagai kalangan. Animasi ini menceritakan petualangan seorang anak bernama Made dalam menemukan kembali semangat yang hilang. Dengan alur cerita yang penuh makna dan visual yang memukau, animasi ini berhasil menghipnotis penonton dari berbagai kalangan. Namun yang menarik lainnya, karya animasi ini dibuat dengan latar belakang budaya Bali. Beberapa kisahnya merupakan kisah turun-temurun rakyat Bali yang kental dengan berbagai tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang. Sang animator di belakang karya ini adalah Ida Bagus Istakrisna. Tentunya, sebagai pemuda asli Bali, karya animasinya juga ingin memperkenalkan Bali ke pasar yang lebih luas. Karya animasi ini dibantu oleh beberapa pemuda lainnya. Mereka semua tergabung dalam satu studio animasi yang didirikan oleh Ida Bagus dan karya Made and the Low Spirit merupakan karya animasi pertamanya sejak studio animasi ini didirikan pada Januari 2024. Saya melihat di Indonesia, terutama di Bali, belum ada studio independen yang istilahnya masih sedikit lah studio animasi di Bali yang ngerilis animasi. Apalagi, padahal di Bali itu sangat banyak banget budayanya yang bisa diangkat ke animasi gitu. Padahal budaya dan mitologi Bali itu benar-benar kalau diangkat ke animasi itu menjadi karya yang sangat epic gitu. Animasi Made and the Low Spirit ditayangkan secara utuh di platform digital Youtube yang bisa disaksikan secara gratis. Di Payana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali. Live the resilient and brave young child.